Sidang kasus pembunuhan mahasiswi UIN Saripidaituloh, kota Tanggerang Selatan yang digelar di pengadilan negeri Tanggerang Selasa 4 Desember diwarnai ketegangan. Muhammad Soleh alias Oleng, satu dari enam terdakwa yang merupakan otak pembunuhan mengamuk sambil berteriak, usai majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa tidak terima atas tuduhan dan tuntutan majelis hakim yang menyatakan dirinya memperkosa korban sebelum membunuh. Perdinand Montororing, kuasa hukum terdakwa mengatakan mengamuknya terdakwa merupakan ungkapan perasaan ekspresif. Menurut Perdinand, terdakwa hanya membunuh dan tidak melakukan perkosaan. Apa yang didakwakan, apa yang dituntut oleh jaksa tidak seperti apa yang dia rasakan. Sehingga dia menyatakan perasaannya secara ekspresionis. Dan memang kalau dilihat dari alat-alat bukti di persidangan, itu menurut Fisem, spermatozoa negatif. Spermatozoa negatif itu kan artinya orang itu punya cacat bawaan, mandu. Sementara, lima terdakwa lainnya yakni Norib Junaidi alias HP, Orek Bin Sabar, Jasrip, Chandra Susanto alias Andra, serta Endang alias Dono dituntut seumur hidup. Atas tuntutan jaksa, kenal terdakwa akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya yang rencananya akan digelar pada selasa pekan depan. Dari Tangerang, Imam Pauji, Poskota TV melaporkan.